jumpa kembali man teman kita masih di tutorial belajarnesia sekarang kita akan membahas cara membuat banner menggunakan AI dengan tema banner ramadhan ya tampilannya seperti ini nanti kita akan bagikan caranya reduksi ke tiga menit Oke kita langsung saja pada tutorialnya langkah pertama kita buat dulu satu buah adbot ya seperti biasa ukurannya disini dengan cm saja kita ambil satu berbanding tiga saja yaitu lebarnya untuk 10 dan untuk ke maksud saya 30 untuk lebar dan hal untuk tinggi adalah 10 kalau sudah seperti ini teman-teman selanjutnya kita buat disini satu buah rectangle rectangle teman-teman kita drag saja seperti itu dan kita ganti maksud saya kita isi warnanya dengan gradasi bisa menggunakan warna ungu biru atau warna pink ya teman-teman bisa menggunakan disini ada gradient tool ya tapi kita isi dulu untuk outline nya kita hilangkan disini dan untuk filenya teman-teman kita isi saja dengan warna gradasi kalau sudah seperti ini sekarang kita isi ya yang ini klik dua kali seperti itu teman-teman kita ganti disini menjadi RGB ya pada settingannya setelah itu isikan angkanya disini eh 3b-043 ya sebenarnya bisa juga oleh teman-teman dipilih seperti itu untuk warna pinknya sesuai selera tapi disini saya menampilkan warna yang sesuai dengan thumbnail ya Oke kalau sudah ini untuk bagian sebelah kiri dan untuk bagian sebelah kanan kita ambil saja ya seperti yang tadi jadi bisa diklik saja teman-teman di bagian ini otomatis suaranya akan sama ya kita buang warna hitamnya sekarang kita sudah punya teman-teman untuk warnanya ini bisa kita kasih lebih muda lebih terang atau lebih lebih gelap Oke bisa ya yang penting gradasinya sudah kelihatan selanjutnya kita buat satu buah pattern menggunakan rectangle tool seperti ini sebenarnya ini eh pattern yang dibuat dari video sebelumnya teman-teman jadi kita ulangi saja ya ini kita terbesar dulu setelah itu kita gunakan tanda plus ya pada tombol disini kita tambah dulu seperti itu lalu gunakan Direction tool tekan tombol A dan kita naikkan ke atas seperti itu kalau sudah teman-teman disini ditekan masih menggunakan Direction tool ya seleksi saja tiga poin ini lalu kita drag sedikit supaya bentuknya itu menjadi lebih tumpul untuk bagiannya untuk mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika diklik nanti akan langsung dibawa ke Google Drive silahkan di download dan selamat Anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya yang di bawah teman-teman ini tinggal kita di copy saja ya jadi kita di duplikat ini dulu ctrl C lalu ctrl F bisa dilihat disini ctrl C ctrl F ada dua objek dan ini kita reflect ya kita reflect klik kanan transform terus reflect disini ada horizontal kita pilih dulu preview nya terus kita tekan Oke kalau sudah di oke kan kita geser ke bawah teman-teman Oke jadi sudutnya itu sama atas dan bawah ya kita seleksi keduanya terus kita gabung disini dengan unit Oke kalau sudah teman-teman bentuknya seperti ini sekarang kita putarkan dengan di duplikat bisa menggunakan eh disini ada rotate tool ya teman-teman tinggal di tekan art seperti ini tepat pada tanda tengahnya ya seperti itu atau diklik dua kali pada rotetnya eh disini diisikan 45 derajat kita preview dulu teman-teman bisa dilihat ini sudah di copy ya emang saya sudah berpindah sebanyak 45 derajat terus kita copy seperti itu jadi eh tinggal diulangi saja dengan ctrl D Oke disini teman-teman selanjutnya jadi kita punya peternya bentuknya seperti itu kita ulangi di sini eh bentuk lebarnya sangat mempengaruhi space pada peternya nanti ya jadi bisa disesuaikan sini kita perlebar sedikit saja dan untuk hotline nya kita ganti ya jadi kita balikan saja yang ada hotline nya adalah feelnya nah seperti itu oke teman-teman selanjutnya kita coba lagi ya sebentar disini masih dalam bentuk hotline tapi hotline nya teman-teman kita ubah dulu ya menjadi feel caranya objek ya dipilih saja setelah itu kita pilih expand ya lalu pilih feel disini ada yang lebih teman-teman yaitu yang lebihnya adalah garis ini tadi bekas perpotongan bisa kita hapus saja yang bawahnya juga dihapus ya itu bekas perpotongan dari eh yang pertama tadi jadi dibawah yang ini dihapus saja supaya sama Oh sebentar harus pas oke yang bagian kanan-kanan juga sama ini dihapus tanda minus ya seperti itu kita masuk ke bagian yang atas eh sebentar teman-teman biar rapi ya Iya sudah selanjutnya ini sudah menjadi outline eh maksud saya sudah menjadi feel ya selanjutnya kita di rotasikan seperti yang tadi tekan air lalu tekan dua kali di sini isikan 45 derajat lalu di copy Oke ini sudah ada tinggal di control D untuk mengulang Iya seperti itu teman-teman ini adalah bentuk eh peternya ya kita kebukan saja dengan unit seperti itu selanjutnya disini kita perkecil kita simpan pada bagian petern di bawah kita pilih menggunakan line to atbot tekan atas ya disini vertical top lalu tekan eh vertikal eh tekan left ya Oke kalau sudah teman-teman kita ukur dulu ya untuk besarannya ini kita ganti dulu jadi warna putih biar kelihatan teman-teman Oke disini sekarang kita akan rotasikan ke sebelah kanan ya caranya menggunakan muktul disini terus kita drag sambil menekan at dan ditekan sip Oke seperti itu kalau sudah pas seperti ini lepaskan untuk dragnya dan sipnya silahkan diulangi teman-teman menggunakan control-d hingga eh si bentuk itu mengisi pada semua file ya teman-teman seperti itu ini di seleksi dulu semuanya lalu kita gabungkan menggunakan unit seperti yang tadi ini jadi sudah sudah bergabung lakukan hal yang sama dan diisi pada bagian bawah tekan at lalu sip dan lepaskan untuk dragnya seperti itu lalu control-d beberapa kali hingga memenuhi dari filenya Oke kalau sudah teman-teman kita pilih dulu semuanya lalu disini ada unit kembali ya kita pilih saja Oke sebentar ini sudah ada untuk peternya sekarang kita copy warnanya tekan i lalu pilih background Oke ini sudah ada teman-teman selanjutnya kita pindahkan ke atas pada bagian gradasi bagian bawah ini semuanya di seleksi saja lalu tekan rata tengah atas dan rata kiri-kanan ya maksudnya rata atas bawah dan rata kiri-kanan ini tidak kelihatan teman-teman untuk peternya kita atur dulu ya pada peternya ini tekan G ya di sini lalu kita drag Oke seperti itu Oke disini makin tidak kelihatan karena di bagian belakangnya gradasinya itu sama ya jadi kita bisa atur bagian backgroundnya ini turunkan dulu ke bawah Oke untuk background yang ini kita bisa buat lebih terang atau lebih gelap ya oke bisa dilihat disini sudah kelihatan yang ini juga sama ini bisa lebih gelap misalkan Oke ini juga sama sudah kelihatan jadi si gradasinya itu jangan dibuat sama ya kita pilih rata tengah kiri-kanan dan rata tengah atas bawah oke teman-teman disini bisa dilihat ya kita akan fokuskan untuk gradientnya pada bagian tengah disini saja jadi kita pilih gradientnya itu radial ya pilih radial dan gunakan tombol G disini ya ada tombol G oke lalu simpan di bagian kiri seperti itu kita geser oke yang ini kita turunkan ke bawah lagi oke teman-teman sekarang kita lanjutkan dengan memasukkan model atau objeknya ya di sini ada dua objeknya kita masukkan saja ke dalam ilustrator nya oke kalau sudah masuk silahkan ini di tracing dulu ya teman-teman yang bagian masjid juga kita tracing ada image trace terus ada bisa pilih low juga boleh di sini ada peringatan ya tracing my process slowly this large image nah ini gambarnya besar ya ya tidak apa-apa kita tekan oke saja tunggu beberapa saat hingga gambarnya sudah menjadi pektor Oke kalau sudah teman-teman yang ini kita expand dulu ya setelah di di expand eh objeknya itu akan menjadi terpisah ya terutama antara warna hitam dengan warna putih tunggu dulu ini emang gambarnya besar ya untuk resolusinya oke yang ini sudah kita bisa di-ungroup seperti itu lalu kita delete iya ini juga sama kita delete teman-teman eh untuk warna putih di sini kita bisa dipilih ya warna putihnya dengan cara pilih dulu warna putihnya terus ada select same object dan pilih fill color ini warna putih yang samanya hanya dengan yang warna dua yang lainnya teman-teman bisa dengan cara seperti ini ini karena eh warna hitamnya hanya satu ya jadi kita pilih seperti ini kita drag semuanya lalu warna hitamnya tekan shift dan jangan di drag jadi yang dipilih ini hanya warna hitamnya saja kita klik kanan disini kita pilih kompon saja ya teman-teman ya kalau di kompon itu style jadi sama Oke kita sudah punya sekarang tinggal kita pindahkan dulu ke atas ya simpan kita pernah kan kalau kata orang Sunda Oke disini kita duplikat ke bawah teman-teman iya seperti itu selanjutnya disini eh pada bagian warna hitam kita curi warna menggunakan warna ungu emas saya ya warna nih warna warna pink ya tapi pada gradasinya kita pilih yang lebih gelap teman-teman oke lebih gelap lagi seperti itu ini juga sama kita pilih yang lebih gelap lagi oke iya seperti itu eh sorry ini sudah ada warna gambar masjidnya oke sekarang bagiannya ini kita pilih bisa pilih di swatch ya di bagian swatch itu kalau tidak ada di Windows lalu ada swatch kisir ke bawah ada swatch tapi warna kuning oke warna kuningnya yang lebih gelap oke warna karena orang juga boleh ya seperti ini selanjutnya teman-teman pada bagian belakang ya di sini kita masukkan juga gambar yang masih yang ini ya caranya masih sama yang kita di duplikat teman-teman seperti itu kita grup ya terus kita copy ctrl c ctrl F seperti itu ini jadi ada dua teman-teman terus pada bagian yang belakangnya ini bisa kita flip ya kita hilangkan dulu yang satu kita flip and transform refleks ya di sini pilihnya vertikal tekan oke dan bagian yang di depan diadakan kembali ya jadi di belakangnya itu kelihatan ada tinggal kita perkecil saja ya lalu kita geser Oke jadi eh seolah-olah ada masjid lagi ya di belakangnya atau ada menara lagi seperti itu cuma disini untuk bagian belakang kita seleksi seleksi dulu ya ini warnanya kita pilih lebih gelap lagi teman-teman karena istilahnya eh kita si bangunan itu atau gambar itu ada di belakangnya seperti itu Oke kita skip Iya jadi seperti ini teman-teman juga bisa membuat beberapa lagi ya untuk gambar masjidnya artinya ini variasi saja ya seperti itu bisa ditambahkan lagi di sebagian sebelah kiri di drag saja di duplikat ya sambil menekan alt lalu kita reflect seperti itu kita oke dulu dan kita turunkan ya pada intinya eh belakang itu jadi seolah-olah ada beberapa bangunan ya pada intinya maksudnya seperti itu saja oke teman-teman nanti bisa disesuaikan ya untuk kebutuhannya mana tahu ada yang lebih menarik ya bentuknya atau untuk peternya yang penting kelihatannya itu seperti ada di belakang ada beberapa masjid Oke kita simpan ini di belakang dan yang ini bisa ditambah juga teman-teman ya untuk bagian menaranya jadi ini kita potong untuk menaranya teman-teman bisa menggunakan rectangle ya sebentar supaya kelihatan di gambar saja seperti ini oke terus filenya dan yang ini teman-teman kita potong dengan disini ada eh divide ya kita divide saja lalu di ungroup kita buang bagian luarnya oke seperti itu teman-teman sebenarnya untuk bagian seperti ini yaitu variasinya tergantung ke teman-teman sendiri ya itu bisa di lebih custom lagi sebentar kita sesuaikan dulu oke sepertinya ya ini juga sama oke kita seleksi kembali lalu divide kembali kita ungroup kita buang bentuk yang tidak akan dipakainya ya itu cara memotong salah satu bagiannya teman-teman oke kita seleksi oke kita seleksi ini terlalu tinggi sepertinya kita kita seleksi ini terlalu kita simpan di grup dulu di bagian kiri iya seperti itu teman-teman oke ini terlalu numpang ya kita ungroup dan kita ambil warnanya disamakan iya jadi supaya sama sebentar kita turunkan ke bawah oke ini masih belum iya seperti itu oke teman-teman ini prime nya saya rasa sudah cukup ya sekarang tinggal dipilih yang ini teman-teman menggunakan eh direction tool kita dipaskan ke dalam background nya ya jadi sampai paling kanan seperti itu terus kita pilih dulu dan disini ada adbot pilih bawah ya oke selanjutnya kita masukkan disini semuanya ke dalam sebuah frame supaya rapih ya kita drag saja lalu ctrl G disini terus kita buat satu buah rectangle lebarnya sesuai dengan ke ke kampas atau adbot lalu kita clipping mesh ini satu sudah selanjutnya kita masukkan yang ini ya teman-teman ini kita tracing kembali menggunakan low juga boleh tunggu dulu ini sudah ada lalu kita expand tunggu dulu setelah di expand kita ungroup ya ini menjadi terpisah teman-teman bisa dilihat ini warna putihnya supaya transparan diseleksi lagi lalu dipilih divide ya oke seperti itu ini menjadi di grup dan ini sudah berpisah ya ini tinggal dibuang saja selanjutnya kita buat disini warna emas ya teman-teman eh pada tutorial dari awal sampai akhir kita bahas cara membuat warna emas berkali-kali ya ini adalah video yang keempat yang satu sampai tiga nya sudah ada disini kita buat dulu disini bulan sabit teman-teman terus dipilih ada divide ungroup dan dibuang seperti itu terus kita buat bintang ada start tool kita drag dulu oke kalau dia sudah cukup untuk untuk kemiringan emas saya untuk ketajamannya atau untuk poinnya yang ini kita rotasikan dan selanjutnya kita buat gradient emas ya teman-teman kita pilih paletnya dulu ada di swatch ya tadi itu swatch sudah menghilang lagi kita pilih saja disini ada swatch lalu ada metal ya pilih metal ini adalah warna emasnya teman-teman kita pilih gradien dulu warna emasnya bisa ditarik teman-teman oke ini bisa dipilih palet mana yang teman-teman suka ya oke ini saya membuatnya seperti ini saja ini buang kita warna untuk warna hitamnya dan untuk isinya diisi dengan palet ya pilnya untuk outline nya kita buang ke ini sudah ada yang ini tinggal dicuri saja tekan i terus klik disini oke seperti itu oke seperti itu dirapihkan ya menggunakan gradient tool yang bintang ini kita bagi dua teman-teman seperti biasa ya kita drag Iya seperti itu terus kita pilih simpan di tengah dan kita pilih yang yang tadi adalah pet finder ada divide lalu kita ungroup dan yang ini kita di eh gradasinya di saling bertemu boleh seperti ini dan pada bagian yang ini teman-teman kita buat satu buah eh elips tool ya seperti itu untuk warna tetap warna emas teman-teman seperti ini kita buat dulu efeknya yaitu blur ya kita pilih gaussian blur oke kita perbesar dulu seperti itu selanjutnya yang ini kita di duplikat ya yang blur ini ctrl C ctrl F dan kita atur untuk blur nya ini lebih kecil kita preview ya seperti ini lalu kita perkecil maksudnya jadi titik ya jadi titik blur nya ini kita grup kita simpan di bawah teman-teman dengan kontrol sip kurung kurawal kiri seperti itu terus kita bisa ganti ya bisa menggunakan color.g ya disini nanti kalau menggunakan color.g ketika ditarik ke bagian bawah sebentar ini kita naikkan ke atas kontrol sip kurung kurawal kanan kita grup kalau di sudah di color.g itu warnanya menjadi menyala ya tapi kalau tidak menggunakan color.g ya seperti yang tadi disini kita pilih yang normal saja juga tidak apa-apa tapi pas dikebawahkan itu tetap menjadi warna emas ya tidak apa-apa Oke lanjut kita buat rantai emasnya disini teman-teman rantai kita pilih emasnya itu kita tambahkan untuk lainnya kita pilih desknot ya di sini bisa dipilih lebih kecil bisa 5 oke kita ganti menjadi expand ya expand saja menjadi file ya Oh sebentar ini belum diatur ya kita kontrol Z dulu lumayan ini tutorial menolahkan kita objek expand sekali lagi objek lagi expand lagi lalu dipilih file Oke kita tekan i dipilih eh warna emasnya ini pada bagian ini kita gunakan eh ellipse tool dan dibuat satu buah lingkaran di bawah saja disini lalu kita perkecil ini disambungkan Oke seperti itu untuk bagian yang lain eh sama saja ya teman-teman ini bisa di sini Oke dan ini juga sama bisa bisa di sini oke kita satukan saja naikkan ke atas sedikit seperti itu khusus untuk warna yang ini teman-teman kita ganti menjadi warna putih ya khusus untuk warna yang ini kita ganti menjadi warna putih semuanya file nya oke seperti itu ini kita sudah punya teman-teman tinggal kita disimpan saja ya untuk eh hiasannya oke yang lain juga perkecil silahkan teman-teman dihiasi untuk bagian atasnya boleh menembuat taburan bintang juga boleh oke karena membuat pattern disatukan dengan desain itu memang memakan waktu yang lama ya seperti itu ini juga sama iya seperti itu selanjutnya teman-teman tinggal kita masukkan deskripsi nya saja ya pada bagian caranya teman-teman bisa menggunakan text tool ya di sini tinggal ditulis saja selamat menunaikan ibadah puasa merabatnya ramadhan supaya lebih cepat disini saya dikopas saja ya teman-teman ini tidak dijelaskan ini tidak dijelaskan soalnya itu hal yang sederhana ya jadi kita fokus membuat background bg dan membuat eh patternnya seperti itu oke ini tinggal diatur saja dan untuk di bagian sebelah kanan kita juga bisa ditambahkan ya ini satu dua ya seperti itu dan kita tambahkan satu lagi oke tiga ya teman-teman sepertinya itu dulu untuk tutorial kali ini lumayan melelahkan ya ada beberapa poin disini yang perlu ditekankan bahwa pertama disini kita tidak menjelaskan untuk textnya ya untuk pon mungkin yang ini hanya dengan menggunakan paci picoh yang lainnya bisa disesuaikan terus untuk gambar masjid itu bisa teman-teman di dipareasikan kembali tapi dasarnya seperti itu dan untuk belakangnya tinggal dikopas saja jadi seakan-akan si masjid itu besar ya kebelakang jadi banyak kubah seperti itu dan selanjutnya untuk variasinya disini teman-teman bisa di atur ulang ya tapi pembuatan pattern pembuatan lantera pembuatan bintang dan bulan semuanya seperti itu kurang lebih seperti yang saya praktekkan nanti file-nya kita akan bagikan sesuai yang ada di thumbnail YouTube kita ya maksudnya salah satu bandernya ya ada di thumbnail YouTube kita akan bagikan untuk variasi warnanya saya serahkan kepada Anda terima kasih mohon maaf bila ada kesalahan bila ada gambar yang tidak sesuai atau langkah yang terlewat mudah-mudahan bermanfaat salam belajar rumah salam belajar next session selamat menikmati